Intro Deputi Infrastruktur bersama dengan Wakil Gubernur Sumbar dan GM Pelindo II Armen Amir langsung memimpin pertemuan di dermaga pelabuhan Teluk Tapang yang dihadiri dari berbagai unsur yang terkait terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan dan infrastruktur penyunjang lainnya seperti jalan, distrik, dan air bersih. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid menyampaikan bahwa infrastruktur pelabuhan sudah lama tersedia di Teluk Tapang ini. Pelabuhan ini sudah memiliki master plan dan amdalnya namun akses jalan, listrik, dan air bersih belum tersedia sehingga ini perlu disegerakan penyediaannya agar pelabuhan ini dapat segera dioperasikan. Untuk pengoperasian pelabuhan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur sebagai pengelola sekaligus bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas. Pak Gubernur menambahkan bahwa pelabuhan ini memiliki potensi yang cukup strategis seperti tersedia biji besi, batu kapur untuk bahan baku semen, kebun sawit untuk CPO. Bisa selesai, karena kalau di pesisir selatan sepertinya kandala transportasi tidak ada masalah, itu kan sedang berlanjur dan ini memang selama ini kan terkurung jalan belum ada mudah-mudahan dengan jalannya ada nanti baru yang lain mengikuti dan juga hari ini kita juga dari SDM juga akan nanti memasuk air bersih dan juga listriknya. Jadi ini kita sama-sama gitu dari perhubungan juga status pelabuhan yang harus segera selesai juga siapa yang mengelola supaya bisa ada biji besi yang sudah menambang usah membawa keluar. Di samping itu tadi sampai ke Pak Deputi juga di sini ada 1,6 juta potensi sawit per tahun dan ini tentu kalau bisa harapan kita ke depan di sini bisa ada pemerintah turunannya dari CPO itu dan tidak CPO saja yang dibawa. Terkait untuk mempercepat pengoperasian pelabuhan ini, kunjungan Deputi Infrastruktur merupakan wujud dari kesungguhan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mensegerakan pengoperasian pelabuhan ini. Masalah yang terkait dengan jalan akan segera direalisasikan. Akses jalan yang dibutuhkan untuk menuju pelabuhan ini lebih kurang 43,6 km dan akan segera dikoordinasikan penyiapannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Kementerian terkait di Jakarta. Sebetulnya arahan umumnya pimpinan sudah jelas bahwa infrastruktur yang sudah terbangun tidak boleh, tidak dimanfaatkan. Ini tadi disampaikan sudah beberapa ratus miliar diinvestasikan. Kita ingin dioptimalkan. Tahun yang akan datang ini 2019 sebagian akan kita alokasikan. Kita sudah mencoba supaya dalam waktu 2-3 tahun ke depan bisa tersambung dengan jalan walaupun belum semuanya di asfal tapi sudah dengan agregat yang terkuat untuk dilewati kendaraan besar. Oke, berapa dana akan dikucurkan ini Pak? Saya belum melihat sendiri tapi kalau perkiraan tadi kita butuh antara 200-500 miliar segera keseluruhan ya akan kita coba pikirkan pengalokasiannya. Seberapa besar potensi pasang empat dalam hal di pelabuhan ini Pak? Informasi dari Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Bupati tadi bahwa kita punya biji besi punya lapas awit kita punya ikan kita punya potensi semen cukup bagus untuk memasok kawasan yang berada di bagian barat Tripulau Sumatera ini. Dari Pasaman, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.